Apresiasi terhadap PKK, Desa Sungai Ringin itu disampaikan langsung Ketua POKJA III PKK Kalbar, Hilvira Hamid saat berkunjung ke Desa Sungai Ringin, Rabu 29 September 2021. POKJA III PKK Kalbar merupakan POKJA PKK yang membidangi masalah pangan, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga. Dalam kunjungan itu Hilvira yang didampingi sejumlah anggota tim PKK Kalbar memantau kebun, ternak dan kolam ikan di perkarangan rumah warga. Jalan Kerama RT 015 RW 009, tim PKK Kalbar cukup terkesan dengan usaha perkebunan, perternakan dan kolam ikan yang dibangun warga di perkarangan rumahnya. Ketua POKJA III PKK Kalbar, Hilvira Hamid mengatakan kunjungi mereka ke Desa Sungai Ringin untuk memonitoring pelaksanaan program PKK di desa tersebut. Tim penggerak PKK Kalbar memang sudah memberikan bantuan kepada tim penggerak PKK Desa Sungai Ringin beberapa waktu lalu. Dari hasil pemantauan diketahui pelaksanaan program PKK di Desa Sungai Ringin sudah berjalan baik. Diharapkan bisa ditingkatkan sehingga bisa menjadi sumber asupan gizi, warga maupun sebagai sumber penghasilan tambahan. Kami dari tim penggerak PKK Provinsi Kalbar, khususnya ini dari POKJA III, yang mana 2 tahun yang lalu sudah memberikan bantuan bibit. Bidik-bidik, nah untuk kali ini kami datang memonitoring dan mengevaluasi keberhasilan dari apa yang kami sampaikan kepada kota Kabupaten Sekalimantan Barat. Nah Alhamdulillah hari ini kami bisa berkunjung ke Kabupaten Sekadau dan kami bisa lihat langsung ternyata baru satu rumah ini sudah memenuhi 4 sektor. Dan ini tinggal diperbaiki-perbaiki lagi ya Bu ya. Jadi tinggal untuk penataan-penataan supaya kelihatan lebih asri lagi. Dalam kunjungan ke Desa Sungai Ringin, tim PKK Kalbar didampingi jajaran PKK Sungai Ringin, aparatur desa dan petugas penyuluh lapangan pertanian Desa Sungai Ringin, kunjungan ini menjadi motivasi bagi masyarakat untuk terus mengembangkan program PKK di Desa Sungai Ringin. Kami pun sangat terima kasih atas kunjungan PKK dari Provinsi untuk menunjang kegiatan kita terutama di desa-desa kita ini. Sejauh ini pemerintah Desa Sungai Ringin memiliki komitmen tinggi dalam mengimplementasikan program PKK, khususnya yang berbasis pada pertanian dan perkebunan. Hal ini sejalan dengan program IP3K yang digalakkan oleh pemerintah Kabupaten Sekadau. Dari Kabupaten Sekadau, kontributor YTV Abdul Sukri mewartakan.